Satuan Pengawas Internal atau SPI Universitas Jumber dipercaya menjadi lembaga tempat mencetak para auditor internal di lingkup perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Indonesia yang mempercayakan pendidikan internal auditornya di Universitas Jumber. Dalam kegiatan peluatan internal auditor delapan yang diselenggarakan oleh SPI Universitas Jumber diikuti oleh 38 peserta dari 15 PTN dan 1 PTS di Indonesia. Perguruan tinggi yang turut serta antara lain Universitas Negeri Semarang, Universitas Lumbung Mangkurat, Universitas Sulawesi Barat, Isiden Pasar, Universitas Patimura, Universitas Bangka Belitung, UIN Sunan Ampel, Universitas Lampung, Politeknik Negeri Balikbapan, dan Perguruan Tinggi lainnya. Menurut Trichandra Setiawati, Ketua SPI Universitas Jumber, kepercayaan untuk mencetak para auditor internal di lingkup perguruan tinggi di Indonesia tidak lepas dari keberhasilan Universitas Jumber sebagai perguruan tinggi dengan SPI terbaik untuk kategori perguruan tinggi bersatus unit kerja. Dosen Fakultas Pertanian itu lantas menjelaskan, selain mendapatkan materi mengenai audit perencanaan, audit keuangan, audit pengadaan barang dan jasa, audit sumber daya manusia. Para peserta juga mendapatkan materi praktek yang dalam kesempatan kali ini dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Jumber. Perguruan pelatihan ini sebetulnya untuk membekali kemampuan teman-teman auditor internal khususnya dalam melaksanakan monitoring. Nah, in-house training kita ini ada juga peserta dari luar. Jadi dari 15 perguruan tinggi negeri, 14, 1 swasta. Nah, ini IHT yang ke-8. Jadi alhamdulillah kita sudah cukup banyak mentransfer pengetahuan, proper skill terhadap auditor-auditor internal dari SPI yang lain. Materinya apa saja? Materinya mulai dari audit perencanaan, jadi bagaimana mereview RKAKL, rencana kerja anggaran, kemudian audit keuangan, terutama untuk bagaimana SIMAK dan SAIBA. Sementara itu, Muhammad Faradila Lai Tupa, peserta dari Universitas Patimura, mengungkapkan rasa puasnya mengikuti pelatihan internal auditor 8 yang diselenggarakan oleh SPI Universitas Jumber. Menurutnya, materi yang disampaikan sangat bermanfaat dalam menjalankan tugas sebagai auditor. Menanggapi hal ini, Trichandra Setiawati berjanji berusaha menyempurnakan pelatihan dengan selalu memperbarui materi dan memperhatikan perkembangan yang terjadi. Menurutnya, diskusi-diskusi yang terjadi selama pelatihan, serta pengalaman para peserta dalam melakukan audit di masing-masing perguruan tinggi bakal menjadi masukan bagi SPI Universitas Jumber. Sebelumnya, dalam sambutan pembukaannya, Rektor Universitas Jumber menegaskan pentingnya keberadaan SPI sebagai ujung tombak mewujudkan tata kelola universitas yang baik.